selamat menikmati monokrom namun tetap diberikan sentuhan natural dimana ini adalah rumah cocok untuk kaum-kaum millennial anak-anak bunda yang suka dengan gaya-gaya ekstrim nah kita lihat denahnya disini ada denah ukurannya adalah 14 x 8,5 dimana 14 ini adalah mukanya jadi mukanya lebih lebar dibanding panjang disini kita lihat ada ruang tidur ruang tamu di bawah ada dapur, ruang makan jadi ruang tidur ada dua ada ruang tamu dan ruang makan kemudian kalau kita lihat di atas itu ada ruang tidurnya ada dua, mungkin ini bisa jadi ruang kerja dan kamar tidur utama yang lebih besar yang langsung menghadap balkon dan pemandangan di jalan kemudian ada juga di atas tempat cuci atau jemur dan kamar mandi baik kita lihat saja bagaimana video animasinya yuk kita simak jangan lupa subscribe and like dan komen nah ini adalah tampak fasadnya tampak depannya kita dibuatkan sebuah konsep seperti scandy ada seperti rumah skandinavian disana kemudian dengan warna abu tua perpaduannya dan putih kemudian di bawah juga ada batu alam dan seperti ada konsep Jepangnya juga dengan kisi-kisi kayu di fasad bagian fasad kemudian juga dengan menggunakan pagar pakai pagar ala industrial di mana ini bisa mengekspresikan si pemilik yang sebagaimana dia adalah seorang milenial ini adalah rampa ketanya disini garasinya itu bisa masuk buang mobil karena cukup lebar juga ini adalah pagarnya yang cukup exotic dan carport ini di atas ada balkon langsung ke luar langsung dari kamar tidur dan ini tampak tepannya samping juga disini kita menggunakan roaster tetap tersinar walaupun tertutup ini tampak atasnya jadi ini mungkin kebanyakan duct tapi tengahnya ada gentengnya nah ini adalah tempat apa namanya ruang tamu ruang tamu ruang tamu di desain cukup simple dan tidak begitu luas kemudian disini ada ruang makan dari ruang tamu itu langsung ke ruang makan dan langsung menuju ke ruang dapur ke dapur nah ini disini ada tangga yang langsung terhubung ke lantai dua tangganya juga kita pakai tralis tralis expanded supaya dimunculkan juga industrialnya di bawah tangga kita manfaatkan untuk kabinet nah kemudian ini adalah lantai kedua ya gimana dengan konsep yang masih sama ya di sial dimana lantainya juga kita menggunakan lantai pingil atau lantai tercorak kayu ini adalah kamar hidup utama dengan konsep jepan 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 style ya konsep jepan style itu biasanya dengan adanya arsiran apa namanya kisi-kisi nah ini adalah lalkon depan yang terhubung langsung ke kamar tidur utama ya ini tangga nah ini adalah tempat jemur dimana ini bisa tertutup dari depan ya namun masih tetap bersinari dengan menggunakan rollstar oke mungkin begitu saja ulasan singkat tentang rumah milenial anda bisa download atau anda bisa menghubungi saya jika berkenan untuk mengambil desain dena dan lain sebagainya silahkan bisa terkira di link di bawah oke semoga bermanfaat terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati